Oke, ini Kita lagi melaju di JTTS Tol Sumatera Kilometer 100 berapa ini? Itu satu ya? Ya ini Pak Tomo yang bawa kita Kita ini diajak Pak Tomo Lagi nyetir Lagi nyetir Iya Pak Jani Nyetir sambil videoin jalan dong Iya, oke Makasih yuk Kita lagi healing-healing Mau ke Palembang dulu deh Palembang cuma 3 jam 3 jam Ini sambungan kami nih tuh Penuh kan belakang tuh Terlalu rame kan? Jalan tol ini dibangun tahun 2015 Rampung 2018 Funksional Desember 2018 funksional Kalau kita boleh lewat tapi belum bayang Akhirnya Maret diresmikan ini Maret 2019 ini Bertahap Pertamanya sampai Pertama diresmikannya terbangi dulu Pak ya Pak Koni terbangi 141 kilo Terus bulan Septembernya yang sampai Kayu Agong itu 330 kilometer tuh Rampung Sekarang udah kebus Palembang 373 KM 373 Pintu tol keramasan Dulu Wah saya masih inget ya Karena pernah kita di Betung sih ya Jadi kalau ke Palembang itu 10 jam itu udah hebat dulu itu Dan kita simur ya Pak Adi ya Kadang-kadang kalau pas macet padut itu 11 jam 12 jam itu Sekarang ini kita 3 jam aja Sampai santai-santai kayak begini 3 jam nyampe Dari Bener Lampung loh ya Kalau dari Bakau ini ya 4 jam Lusia kan bolak-balik sama istri saya Berangkat pagi pulang sore bisa Mantap ya Jalan tol kita ya Mantap Lampung Sumsel Udah punya jalan tol Jambi belum lagi diproses Pekan baru sudah Pekan baru Bang Kinang Pekan baru Dumai udah jadi Mau ngajak nggak enak Nanti takutnya Takutnya jengbala sama Pak Neng jenggu Bukan lama Terus tadi mampir tempat ini Tidak lama Oke Kita Nanti sambung lagi ya Masih di kantor Sino DGK SBS Ini sudah jam Tengah satu ya Sudah tiga yang wawancara Break dulu Masih lima lagi Break makan siang dulu Ceria semua Mas Dodi Tes-tes begini setahun berapa kali di sini Dua kali Dua kali 6 bulan sekali gitu ya Ini tujuh yang ikut Bicaraan pendeta ini termasuk Banyak atau termasuk Biasa saja Termasuk sedikit Tujuh ini Banyak Termasuk banyak Pernah dua juga Aku baru berapa kali Karena pas baru Emang Mas Dodi Bilang baru berapa tahun di sini Dua tahun Berarti ini yang keempat lah Tes-tes ini ya Tujuh ini termasuk banyak ya Loh ketambahan kami berempat Kan sebelah jadi ini Kami mau ngelamar juga ini Iya CPDT kami ini Pak Mardiono CPDT Gereja mana? Saya BSD Pak BSD itu mana? Bandar Lampung Sona dikit Masih masuk GKSB Ada ya GKSBS BSD ya Ini Bapak yang Kasmerah ini Mau jadi pendeta Di GKSBS BSD BSD itu Bandar Lampung Sona dikit Jadi rumah beliau itu Di Kemiling BSD Ini Mas Karyano Yang Dewata Ini Pak Suhadi Yang sudah umur begini Rambut sudah putih Masih mau ngelambat Jadi CPDT loh Luar biasa ya kan Terus Pak Haji balik Kandang Jadi orang perdagang-perdagang itu Kalau kita Istilah kita ngomong Tentang Yesus Rumah beliau ini Rumah Pak Suhadi ini Itu di pinggir jalan Samratulangi Di Bandar Lampung Gedung Air Karena itu persis pinggir jalan Disawain lah Lapak-lapak Itu tujuh lapak Jadi kami siang Sering kesana Kenapa kan? Es doger Siomai Gratis kami keluar kesitu Jadi nanti kalau Kenalan sama dia Main aja ke gedung air Itu ada salah satu lapak Itu minuman apa gitu Jus itu Sehari aja 100 cup 100 cup Omsetnya 1 juta Berapa? 200 200 Nah 100 itu waktu awal-awal Sekarang udah 200 Bayangin Itu luar biasa kan Padahal bikin jus itu Mbak Erin Bikin jus itu Alpukasisi Jadi woluk Kebayangkan untung Tapi gak semua juga Orang punya rejeki begitu Yang ini laris Kita bikin di sampingnya Kadang-kadang gak laku juga Luar biasa Bapak ini Jadi makanya kita diajak Jalan-jalan dari ini Nih di rumah Mbak Uli nih Kita siang ini jam berapa ya Jam 1 Bawa aja kalau kami belum makan ya Soto ada empek-empek Ada gorengan Ada ayam Ada nasi juga Sama kerupuk nih Nah kerupuk ini Saya gak bisa Enggak harus ada ini Belum bisa kalau gak ada kerupuknya Oh jadi Mbak Uli gak jadi berangkat ya tembari Iya 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 di Trimurjo, jadi jalanan pulang dari Metro arah ke Tegineneng sampai Trimurjo ini, sebelah kiri itu kali irigasi, keren ya, rapi, buatan Belanda itu tahun 1937. Udah dulu, iya. Jadi setelah termigrasi di arah Bagelan, Gedong Tatan itu penuh Bu, tahun 20 berapa mulailah mengalir ke sini, kalau Gedong Tatan kan 05, 1905 setelah 20an tahun di sana dianggap penuh, geserlah ke arah Trimurjo, Metro sampai ke Rumbia sana, sama Belanda dibuatinlah kali irigasi ini, bendungannya namanya Argo Guru di Tegineneng, disitu ada dua kanal, utama kayak begini, satu yang ini ke Trimurjo sini, satunya ke Rumbia, jadi Belanda dah duluan mikirin bangsa Indonesia ini, ada sisi positifnya lah, Jalan Metro ini kayaknya perlu dilebarin ya, udah terlalu ini, bis-bis besar udah masuk sini loh, iya kan, petara remaja, rosalia indah, masuk sini semua, tapi kayak begini jalannya, ini mana bolong-bolong lagi, kayaknya kualitas anunya nih Pak Adi, ini belum lama kok, ini nambal-nambal ini, belum lama ini, waktu saya kesini belum apa itu, lagi nambal-nambal kan, sekarang tadi udah mulai bolong-bolong lagi ya, seperti ini jalan di Trimurjo, oh, nanti lagi kita masuk pintu tol, ini ke neneng, lagi neneng, ya kan nenengnya Pak, kalau neneng kan jelas gadis, neneng, 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 jadi misi tidak enggak, airnya berlimpah ya, oh ini kita mau ke pembensin dulu, ya kan neneng, ya kan neneng,